Pemirsa seorang ibu di Bandar Lampung terpaksa harus menggendong jenazah bayinya dalam angkutan umum karena diduga tidak mendapat pelayanan ambulans dari rumah sakit. Anak dari ibu ini yang baru berusia satu bulan meninggal setelah menjalani operasi di RSUD Abdul Muluk, Lampung. Inilah foto ibu yang menggendong jenazah anaknya dalam angkut yang beredar di media sosial. Ibu korban mengklaim pihak rumah sakit tidak bersedia melayani permintaannya untuk jasa ambulans. Menurut pihak rumah sakit terdapat masalah administrasi terkait dengan nama anak yang belum diselesaikan keluarga korban. Ayah korban Ardian Syah mengatakan di tengah negosiasi, petugas ambulans meminta uang tambahan sebesar 2 juta rupiah agar keluarga bisa cepat diantar pulang. Ardian Syah dan istri mengaku tidak memiliki uang tersebut dan memilih untuk naik angkutan umum. Ibu korban Del Fasari masuk rumah sakit Abdul Muluk, Lampung pada hari Senin lalu setelah anaknya menderita kejang-kejang. Terima kasih telah menonton!